Intro Video ini Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Radarsolo.com Polres Karanganyar menegaskan terus melakukan penyelidikan kasus penganiayaan yang dialami dua anggota perguruan silat Hal itu menindaklanjuti aksi pengerudukan MAPOLRES oleh ratusan anggota silat Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 siang Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Hendra Kumontoi melalui pelaksana tugas PLTK si Humas Polres Karanganyar AKP Agus Susilo mengungkapkan Aksi yang dilakukan oleh ratusan anggota perguruan pencak silat persaudaraan setia hati Winomo tersebut merupakan sikap empati terhadap dua rekannya Penganiayaan terjadi wilayah Mojogedang, Karanganyar Kejadian itu terjadi pada minggu 2 per 6 pagi sekitar pukul 4 Kemudian dilaporkan pada Senin 3 per 6 siang ke MAPOLRES Karanganyar Setelah itu tim dari Satres Krim langsung bergerak Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian pelaku Terang Agus, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 petang Dalam aksi tersebut, dua orang korban diketahui bernama Aldo Febrianiko 32, warga Ngadi Rejo, Jumapolo, dan Aditya Maulana 20, warga Jatikuwung, Jatipuro Keduanya harus mendapatkan perawatan Bahkan salah satunya masih dirawat di rumah sakit Lantaran salah satu matanya disulut rokok oleh pelaku Penyelidikan terus berjalan Sudah ada terduga pelaku Kami juga memeriksa beberapa saksi Ibu Agus Terkait aksi penggerudukan Agus mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara santun Silahkan sampaikan pendapat atau melakukan audiensi dengan baik Namun kalau sampai pelanggaran hukum dalam aksi tersebut Kami tidak segan untuk menindak tegas Tegas Agus Setelah adanya aksi di depan Mapol Res Karanganyar Beredar beberapa video penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dua korban Dimana dalam video tersebut Salah seorang korban terlihat terluka pada bagian mulut Kemudian matanya disulut rokok oleh terduga pelaku Kejadian penganiayaan tersebut menambah daftar panjang rapot hitam Dari salah satu oragnisasi terbesar di Karanganyar Info dari Polres Karanganyar Kejadian bermula dari kesepakatan untuk sparing duel Tetapi setelah mendapat kesepakatan Ternyata dari organisasi lawan berjumlah puluhan orang dan langsung mengeroyok Sampai saat ini untuk para pelaku masih dalam pengejaran pihak yang berwajib Terima kasih telah menonton!